bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad wa ala ahli Muhammad teman-teman semuanya selamat berkunjung kembali di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial seputar aplikasi Bluestack yaitu bagaimana cara mematikan notifikasi secara otomatis jadi mematikan notifikasi atau pemberitahuan yang mungkin muncul di laptop kita ketika kita menjalankan aplikasi emulator Android Bluestack supaya tidak memberatkan komputer kita dan muncul secara tiba-tiba caranya seperti ini teman-teman semuanya kita persingkat saja waktunya kalian buka aplikasi Bluestack App Playernya kemudian kalian masuk ke gear ini ke pengaturan entah yang ini atau yang yang ini di garis tiga ada klik setting kalian klik yang setting disini nah disini teman-teman semuanya kalian ada yang pilihan beberapa display grafik game setting device gamepad preference kalian pilih yang ini ya preference kemudian disini ada bahasa ada platform ya dan disini teman-teman semuanya pilih yang ini kalian bisa dilihat di scroll ke bawah ada yang namanya notifikasi kemudian geserkan yang ini nih auto high desktop notification jadi disini akan menyembunyikan pemberitahuan dari aplikasi yang ada di emulator Bluestack secara otomatis tanpa kita harus mematikan notifikasi-notifikasi yang terdapat di dalam aplikasi-aplikasi yang di dalam Bluestack ini kalian langsung aja klik yang ini kalian geser kemudian kalian klik yang ini save change kalau kalian sudah digeser seperti saya ini klik save change jadi seperti itu teman-teman semuanya simpel cepat semoga tutorial ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati